Medan Sumatera Utara tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Hal itu dilakukannya diduga karena kesal lantaran tidak diberi uang untuk membeli rokok. Pelaku membunuh ibunya di rumahnya di kawasan Jalan Tuba 3 Tegal Sari Mandala 2, kecamatan Medan, Medan Denai. Usai membunuh ibu kandungnya, pelaku menguburkan jasad ibunya di belakang rumah. Polisi yang mendapat laporan warga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan membongkar kuburan korban. Saat ditemukan terdapat luka sayatan pada leher korban serta luka memar diduga bekas pukulan di muka. Beliau datang ke tempat uangnya membilangkan, dia membilangkan uangnya, Bu, Bu, ada apa lagi anak ini, kan gitu, perusahaan kuwanya. Di ruwanya entah ada masalah yang enggak, 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 ya kan, yang apa yang. Ternyata dia ngomong langsung, aku telah bunuh mama. Penyebabnya, Kak Bernal, dia depresi aja. Depresi aja. Istilahnya, dia ada meminta memang sedikit untuk beli rokok mungkin, kan. Beli rokok mungkin namanya mamanya ini mungkin kehidupan serjana pedagang abadi, ya kan, kelilingnya. Selamat menikmati.